Sejak pandemi ini menimpa dunia, kita sudah menginformasikan kepada seluruh masyarakat umat Konghuju agar membatasi setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang, termasuk kebaktian rutin maupun khusus. Pemerintah pasti punya rasa sayang terhadap rakyatnya. Dan ketika pemerintah menerapkan kebijakan sesuatu yang menyangkut kesehatan atau bahkan nyawa rakyatnya, tentu sudah melalui prosedur yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekiranya memang sudah diteliti dan ditetapkan bahwa vaksin itu aman, sudah menjadi kewajiban kita untuk menerimanya. Kebajikan pemerintah, kebajikan pemimpin, laksana angin. Kemana angin bertiup, kesana rumput merebah. Kebajikan rakyat seperti rumput itu, dia akan merebah mengikuti angin yang bijaksana.